Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak dam truk di Kabupaten Kulon, Progo. Kedua kendaraan terperosok ke curang sedalam 5 meter dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah proses evakuasi korban tewas bernama Jumyati, warga Kepanewon Nanggulan, Kulon, Progo oleh petugas PMI. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Watas bersama tiga korban lainnya. Jumyati meninggal dunia di tempat setelah motor Matic bernomor polisi AB 6251QL yang dikendarainya bersama dua anaknya Hafizah Koiro Libra dan Muhammad Tegar Mubarak ditabrak dam truk bernomor polisi AB 8679HC hingga jatuh ke curang sedalam 5 meter. Kejadian ini bermula saat truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan. Sampai di lokasi kejadian yang merupakan jalan tikungan, truk ini tiba-tiba tidak bisa dikendalikan hingga menabrak pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Setelah itu kedua kendaraan jatuh ke curang sedalam 5 meter yang berada di pinggir jalan. Berlawanan kemudian menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanannya dan kemudian kedua kendaraan terjatuh ke curang. Kalau untuk korbannya sendiri kemudian? Untuk kondisi korban, sampai dengan saat ini pengemudi sepeda motor meninggal dunia, kemudian dua penumpangnya yaitu anaknya sendiri mengalami luka ringan dan juga supir truk mengalami luka ringan. Tim gabungan dari kepolisian, tagana dan relawan melakukan proses evakuasi bangkai dam truk. Evakuasi dilakukan dengan menarik truk menggunakan tujuh mobil jeep dan dua truk. Jalan pengasih nanggulan ini memang bukan area blank spot, namun dihimbau kepada pengendara agar lebih berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, INews, melaporkan.